Sabtu sore, pemerintah daerah Kota Bogor memeriksa lorong di kolong jalur Drenase bawah tanah Jalan Raya. Ini Raja Permas Pasar Kebun Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat. Lorong temuan dinas PWPR Kota Bogor ini berdiameter sekitar 2 meter dengan konstruksi dinding bata mirip jagar Belanda yang dibangun pada abad ke-19. Bahkan hasil pemetaan dinas terkait saluran gorong-gorong diduga menembus jalur bawah Istana Bogor hingga area Surya Kencana. Rencananya PMDA akan menerjunkan peneliti dari sejumlah perguruan tinggi untuk meneteksi luas serta tembusan jalur. Nantinya hasil penelitian akan dikaji sebagai bahan acuan revitalisasi hingga potensi wisata bawah tanah. Kemungkinan besar tidak hanya terkoneksi di wilayah sini saja. Kemungkinan dari Siliwangi sampai Istana dan lain-lain gitu ya. Mirip-mirip dengan yang ada di Sukabumi, di Klaten, kemudian juga terakhir informasinya di Bekasi ya, dekat stasiun juga. Jadi memang ini sisa-sisa peninggalan jaman Belanda dulu. Tapi sekali lagi apakah ini saluran air atau ada fungsi lain, nah ini yang harus didalami.